Intro Hayo, siapa yang kalau lagi ngomongin tokoh Indonesia, ingetnya cowok lagi, cowok lagi? Soekarno, Hatta, Yamin, Syahrir. Duh, gak semua pendiri sekaligus pemikir bangsa itu cowok kali. Kalau-kalau kamu belum kenal, yuk kenallah dengan yang satu ini. Maria Ulfah, perempuan yang melontarkan pentingnya hak asasi dalam konstitusi kita. Mari kita mulai dengan kembali ke masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Ngomongin zaman ini, kamu tentu gak asing dong sama BPUPK? Pada sidang kedua BPUPK tanggal 10 Juli 1945 dibentuk su panitia yang punya tugas-tugas khusus. Nah, dalam panitia perencang undang-undang dasar ini ada anggota perempuan. Ini nih sosok yang tadi ditanyain di awal. Namanya Maria Ulfah. Ia lahir pada 18 Agustus 1911 dari pasangan RAA Muhammad Ahmad dan RAA Hadijah Jayanirat. Ayahnya menjabat jadi Bupati Kuningan, sementara ibunya adalah anak dari Bupati Serang pada saat itu. Meski berasal dari keluarga priai, Maria punya semangat dan tekat yang kuat untuk terjun ke kancah pergerakan nasional. Bahkan ini terjadi jauh sebelum keikut sertaannya di BPUPK. Selesai menamatkan pendidikannya pada 1933 di Universitet Leiden Belanda, Maria tercatat jadi sarjana hukum perempuan pertama asal Indonesia. Berbekal ilmu hukum yang dipelajari, ia banyak memberi sumbang sih untuk masyarakat, khususnya kelompok perempuan. Pada 1934, Maria memutuskan jadi pengajar di Perguruan Rakyat dan Sekolah Menengah Muhammad Diyah. Di samping itu, ia juga giat memberikan kursus pemberantasan buta huruf bagi ibu-ibu di daerah Salemba Tengah dan Pasebat. Setahun setelahnya, ia melangkah ke pergerakan politik dengan mengikuti Kongres Perempuan Indonesia II pada 20-24 Juli 1935 di Jakarta. Permaduan alias poligami jadi isu yang gak habis diperdebatkan waktu itu. Singkat cerita, dalam Kongres ini Maria ditunjuk jadi ketua Birokonsultasi yang bertugas menyelidiki kedudukan perempuan dalam perkawinan menurut Islam. Maria juga memperjuangkan talak taklik agar dicantumkan dalam akta nikah. Dan hingga kini, taklik itu dibacakan oleh pengantin pria dalam rangkaian akad nikah. Inti dari semua perjuangan dalam Kongres ini masih semada dengan cita-cita awalnya, yakni memberi kesejahteraan dan keamanan pada perempuan khususnya dalam hukum keluarga dan perkawinan. Oke, balik lagi ke sidang kedua BPUPK. Pada 14 Juli 1945, Panitia Kecil melaporkan hasil rancangan Undang-Undang Dasar yang berjumlah 42 pasal. Maria mengusulkan untuk menambahkan pasal soal pemberian hak dasar yang setara di mata hukum bagi semua warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, usul itu gak lantas diterima oleh semua anggota. Pro dan kontranya cukup sengit. Soekarno, misalnya, langsung menolak ide itu. Yang Soekarno tangkap, Maria mengusulkan adanya penambahan hak asasi. Maria gak langsung nyerah. Ia pun coba jelasin maksud usulannya. Menurutnya, penambahan hak dasar ini penting untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan dalam penegakan hukum. Nah, untungnya Supomo yang merancang Beleit itu berpihak pada gerakan perempuan. Akhirnya, sikap kekeh Maria terbayar. Usulannya tadi berbuah sepakat dan tercatat dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya Maria memperjuangkan posisi perempuan gak cuma sampai situ. Maria bahkan rajin sambangi satu kota ke kota lainnya sampai lintas negara untuk suarakan aspirasinya. Setelah proklamasi, Maria menjabat sebagai Menteri Sosial. Iya, ia adalah perempuan pertama yang menduduki kabinet. Apakah sepanjang sepak terjangnya perjuangan Maria Ufa berjalan mulus? Jawabannya, enggak. Kiprah Maria gak lepas dari pro dan kontra hingga kecaman berbagai pihak. Tapi, hal itu gak bikin Maria mundur. Ia terus maju memperjuangkan kepentingan hak mendasar bagi banyak orang, terutama perempuan. Terima kasih telah menonton!